Pemirsa hingga hari ke-8, upaya pencarian terhadap pesawat Malaysia Airlines yang hilang sejak 8 Maret lalu belum juga membuahkan hasil. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengakhiri misi pencarian pesawat Malaysia tersebut. Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Vietnam, Vo Van Thuan, menyatakan pemerintah Vietnam memutuskan menghentikan proses pencarian pesawat Malaysia di wilayah perairan Vietnam. Namun demikian, Vietnam siap kembali melakukan pencarian jika diminta pemerintah Malaysia. Vietnam juga mengizinkan kapal negara lain untuk terus mencari pesawat MH370 di wilayah perairan mereka. Selama operasi pencarian, Vietnam telah mengerahkan 11 pesawat dan 7 kapal untuk menyisir wilayah perairan seluas 100 ribu meter persegi. Menurut Thuan, proses pencarian kali ini merupakan operasi SAR terbesar dengan peralatan tercanggih yang pernah dijalankan oleh Vietnam. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.